Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya. Selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini. Jadi video YouTube ini adalah video untuk membantu mata kuliah, bisnis digital, dan teknologi keuangan untuk semester ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang aspek teknis dalam bisnis digital dan juga yang paling penting adalah aspek ekonomi dalam konsep bisnis digital. Jadi pada materi kali ini itu didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan saat kita kuliah daring yang bertanya tentang misalnya penipuan produk yang dialami oleh konsumen dari aktivitas bisnis digital dan sebagainya. Jadi saya sangat rasa sangat penting untuk membahas aspek etis, aspek etika dalam konsep bisnis digital. Jadi kalau aspek teknisnya itu sudah kita bahas pada video-video sebelumnya dan video berikutnya. Dan di video kali ini kita hanya fokus dulu untuk membahas aspek etis atau aspek etika dalam konsep bisnis digital. Oke, mari kita mulai ya video kali ini. Oke, jadi yang pertama kita membahas dulu mengenai aspek etika dalam konsep bisnis digital ini dari salah satu pelaku bisnis digital ya, yaitu Tokopedia. Jadi di seller.tokopedia.com ini sudah dituliskan tentang etika dalam e-commerce atau jual-beli barang secara daring. Jadi memang Tokopedia sebagai salah satu perusahaan yang juga bermain dalam konsep bisnis digital tentu harus memberikan etika bagaimana cara menjual barang atau membeli barang yang etis kepada seluruh pengguna dari Tokopedia. Nanti untuk tautan dari link ini itu akan saya taruh di kolom deskripsi di video ini ya. Nah jadi di website ini saya bisa menemukan beberapa hal yang penting yang harus diterapkan oleh pengguna Tokopedia ya. Yang pertama itu adalah ketika kita berjualan secara daring itu etikanya yang pertama selalu bersikap ramah kepada pembeli. Kemudian membalas semua pertanyaan yang diajukan pembeli. Selalu menyapa dengan panggilan yang sopan. Ini mungkin saat melakukan komunikasi ya via chat atau seterusnya. Kemudian tidak menyalahgunakan data. Ini yang paling penting aspek ketika yang pertama dalam bisnis digital. Selain yang tadi. Jadi yang paling penting ini adalah tidak menyalahgunakan data pembeli ya. Misalkan pembeli kan dalam mengisi form untuk membeli secara daring itu kan mengisi nama, kemudian mengisi alamat, mur, kemudian nomor ponsel, dan seterusnya. Jadi sebagai penjual itu kita tidak boleh menyalahgunakan data pembeli itu atau mungkin ada niat-niat tertentu yang di luar hubungannya dengan aktivitas perdagangan secara daring tadi. Karena ini memang terkait dengan privasi konsumen ya. Ketika kita melakukan jual beli barang secara daring atau melakukan aktivitas bisnis secara daring, tentu saja ada beberapa data pribadi kita yang juga ikut terbawa dalam aktivitas itu. Karena kita harus mengisi form secara online dan seterusnya. Dan tentu saja pihak e-commerce mungkin atau pihak yang terkait dalam bisnis digital harus menyadari yang pertama yaitu tidak menyalahgunakan data pembeli atau penjual atau data apapun di luar kepentingan untuk aktivitas. Jadi itu konsep pertama dari aspek etis dalam bisnis digital. Kemudian yang berikutnya dalam aspek etisnya itu adalah penjualan produknya harus sesuai dengan spesifikasi produk yang kita buat dalam form online tersebut. Karena terkadang jarang, sering kita temui ada pembeli yang mungkin mengambil gambar dari toko orang lain, kemudian menuliskan deskripsinya dengan senaknya, tanpa kejelasan, dan seterusnya. Jadi karena ini adalah aktivitas daring, maka konsumen itu harus mengetahui semua terkait dengan produknya. Dari gambarnya, kemudian dari spesifikasinya, dari harganya, kemudian apakah ada garansi, dan seterusnya. Jadi aspek etis yang kedua yang harus dilakukan dalam konsep bisnis digital bahwa produk atau jasa yang kita tawarkan itu harus sesuai dengan spesifikasi dan konsumen harus mendapatkan informasi yang jelas dan benar terkait dengan produk dan jasa yang kita pasarkan secara daring tersebut. Jadi kita sudah memiliki dua aspek etika yang penting dalam bisnis digital. Kemudian yang terakhir adalah, mungkin ini terkait dengan pemaketan barang ya, packing barang dengan rapi, dan seterusnya tentu itu adalah etika yang juga sangat penting. Bagaimana konsumen nanti menerima barang memang sesuai dengan apa yang ditampilkan di deskripsi produk, dan juga para penjual secara daring itu harus memastikan bahwa kapan barang akan diterima oleh konsumen. Jadi aspek etis ketiga itu adalah ketika kita mengirimkan barang kepada konsumen, maka konsumen harus mendapatkan informasi yang jelas kapan barang itu dapat diterima. Jadi dari website Tokopedia ini kita bisa mendapatkan pemahaman ya, bahwa ada dua aspek penting dalam bisnis digital. Ini mungkin khususnya untuk aktivitas e-commerce ya, tapi untuk bisnis digital juga itu sangat bergantung. Yang pertama adalah ada penyalahgunaan data pembeli dan penjual atau pihak-pihak yang terkait dalam bisnis digital tersebut di luar untuk aktivitas bisnis digital. Yang kedua itu harus jujur dalam menuliskan spesifikasi produk atau jasa dan konsumen harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual. Oke, kita lanjutkan ke website berikutnya ya. Ini dari tofidiv.com mengenai etika bisnis online yang wajib diketahui. Oke, nanti tautannya juga saya akan taruh di kolom deskripsi di video ini. Jadi yang pertama itu ramah, kemudian adil. Ya tentu adil ini juga diterapkan dalam semua aspek kehidupan ya. Misalkan kalau bisnis online itu adil kepada konsumen, kepada distributor, kemudian harga yang diberikan juga sesuai dengan kontrak kerja, perjanjian, dan seterusnya. Kemudian jujur, ya ini sangat penting ya. Tidak hanya dalam bisnis digital, tapi dalam aspek kehidupan, jujur ini juga sangat penting. Peduli. Peduli ini terkadang memang penting ketika misalkan konsumen itu tidak menerima barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan ya. Karena terkadang ada beberapa pihak dalam bisnis digital yang terkesan untuk tidak memperdulikan konsumen setelah jualan atau istilahnya itu adalah sales gitu. Misalkan garansi, service, penggantian produk, atau retur barang, dan seterusnya. Jadi memang dalam aspek etis bisnis digital, utamanya dalam peralangan secara digital, ketentuan tentang after sales itu harus penting. Misalkan kita membeli barang secara elektronik, kemudian claim garansinya bagaimana, kemudian service-nya bagaimana, atau mungkin jika barang tersebut rusak atau karena bukan kesalahan kita dalam pengiriman, tiba-tiba kita tidak bisa menggunakan barang itu, kemudian retur barangnya seperti apa. Jadi informasi-informasi sebut juga menunjukkan keperluan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis digital kepada konsumen, kepada distributor, dan kepada pihak yang terkait lainnya dalam bisnis digital tersebut. Oke, dan janji ini tentu janji untuk mengirimkan kan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa konsumen bisa memantau ya apakah barangnya sudah dikirimkan atau tidak. Jadi kembali lagi pada karakteristik dari penjualnya. Kalau penjualnya jujur, tentu, penjualnya akan mengirimkan barang tepat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam e-commerce. Baik, jadi dari tofidiv.com kita tahu bahwa ternyata aspek rika berikutnya dalam bisnis digital itu adalah berguli pada konsumen utamanya, karena terkait dengan pergangan digital ini mungkin barang yang diterima konsumen itu tidak sesuai dengan spesifikasinya, kemudian ada claim garansi atau service, dan seterusnya, dan itu harus dituliskan secara rinci dalam spesifikasi produk atau jasa yang ditawarkan kepada penghubungan. Oke, kita beralih ke website berikutnya ya. Dari keywords.com ini 10 etika dalam berbisnis yang harus Anda ketahui, dan ini etika bisnis umum ya, tidak hanya dalam bisnis saja. Kemudian ini bisa dibaca lah manfaat etika bisnis itu apa saja, jadi yang paling penting itu adalah ini, menciptakan hubungan baik antara konsumen dengan perusahaan. Jadi kalau kita memiliki etika yang baik ya dalam proses bisnis digital, itu tentu akan menciptakan ekosistem bisnis digital yang baik juga. Hubungan antara produsen dan konsumennya menjadi baik, kemudian ketika produsen itu melakukan promosi juga konsumen menerima dengan baik, dan ketika konsumen itu melakukan pembelian, produsennya juga melayani dengan baik, bahkan setelah penjualan juga ada tetap terkaliin komunikasi. Jadi etika bisnis itu yang paling penting adalah menciptakan hubungan yang baik ya, antara produsen dengan konsumen. Ini sudah kita bahas ya, jujur, kemudian bersikap kuasa, bertingkah laku baik, ini adalah bisnis digital yang konsep etika bisnis secara umum ya, tapi bisa diterapkan juga dalam bisnis digital. Jadi dari keywords.com ini kita tahu bahwa salah satu manfaat utama dalam etika untuk bisnis digital itu adalah untuk menjalin hubungan yang baik ya, antara produsen dengan konsumen dan begitu juga sebagainya. Sampai ekosistem bisnis digital kita itu lebih bagus. Mungkin ada konsumen yang membeli sepatu, merek terkenal, tapi ternyata ketika datang ternyata kualitasnya tidak bagus ya. Untuk konsumen dalam hal ini merasa kecewa, dan dari sana muncul untuk ekosistem bisnis digital yang tidak baik. Seperti itu tadi beberapa literatur dari Indonesia ya. Kita coba lihat beberapa literatur tambahan dari luar negeri. Ini saya dapat dari digileaders.com. Itu judul artikelnya adalah Ethics and Digital Transformation, atau etika dan transformasi digital. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa saat ini terjadi transformasi digital ya. Di mana perusahaan sudah mulai beralih menggunakan sistem yang kontrolisasi, menggunakan sistem intelligence untuk membantu beberapa pekerjaan yang rutin dilakukan. Apa yang kita bisa dapat dari website ini ya, Jadi etika yang rule nomor dua yang saya rasa penting adalah fokus pada orang-orang dan kemampuan ya. Jadi ini terkait dengan bagaimana nanti misalkan SDM kita dan kemampuan dari SDM kita mampu untuk misalkan menangani keluhan dari pelanggan menggunakan sistem terkompensi gitu. Jadi di sini yang paling penting bahwa teknologi itu dapat bersanding dengan kemampuan manusia ya ketika menggunakan bisnis digital. Artinya bahwa tidak semua pekerjaan manusia itu dapat digantikan oleh mesin atau komputer. Dan ketika perusahaan itu juga berinvestasi yang besar pada SDM-nya dan juga pada kemampuan SDM-nya, artinya perusahaan mengeluarkan dana yang besar untuk berinvestasi pada sumber daya manusia itu juga termasuk dalam aspek teknis sorry, aspek teknis dalam bisnis digital. Jadi saat ini perusahaan tidak hanya berfokus untuk meningkatkan teknologinya saja tapi di satu sisi perusahaan atau manajemen perusahaan juga menginvestasikan dana yang besar untuk pengembangan SDM. Jadi itu juga merupakan bagian dari aspek etis untuk bisnis digital. Jadi perusahaan tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi yang besar-besaran tapi perusahaan juga berfokus pada pengembangan SDM. Ini tentu akan berkorelasi dengan kesempatan kerja ya ketika SDM-nya meningkat maka kesempatan kerjanya juga akan semakin besar. artinya bahwa manajemen perusahaan memberikan kesempatan kepada SDM-nya untuk berkreativitas, untuk meningkatkan kemampuannya dan bersama-sama membangun perusahaan. Itu ini akan menjadi aspek etis dalam bisnis digital. Dan yang kedua tentu menjadi transparan ya. Menjadi transparan ini maksudnya bahwa ketika perusahaan itu mendapatkan banyak data mengenai ini sudah ada juga tadi di Tokopedia ya ketika perusahaan itu mendapatkan banyak data dengan customer dan seterusnya maka perusahaan itu memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi dari konsumen dan pekerjanya. Jadi disini dituliskan bahwa AI tools harvest enormous volumes of data about the user. Jadi artificial intelligence yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat memanen data yang sangat besar ya dalam volume yang besar mengenai data pelanggan. Dan poin etis-nya dituliskan disini. Companies that use those tools have a responsibility to protect the privacy of customers and employees. Jadi perusahaan-perusahaan yang menggunakan artificial intelligence itu memiliki tanggung jawab untuk melindungi data customer dan karyawan-karyawannya. Jadi disini aspek etis yang paling penting dalam konsep digital. Jadi ketika kita memiliki data, kita memiliki konsep big data ya ada data besar yang kita miliki terkait dengan pelanggan, jaringan distribusi, dan seterusnya. Maka harus ada kebijakan dari memiliki perusahaan terkait dengan perlindungan data tersebut. Karena isu perlindungan data dalam bisnis digital ini menjadi yang sangat besar oleh semua pihak. Baik itu dari digileaders.com ya kita tahu bahwa aspek etis berikutnya itu adalah PM dan juga perlindungan terhadap data korekmen dan data-data yang terkait dalam konsep bisnis digital. Kalau dari literatur lain, mungkin dari Deloitte ya. Dari Deloitte.com. Deloitte ini adalah salah satu kantor akuntan publik juga ya. Mereka mengeluarkan sebuah analisa judulnya Owning Digital Responsibility and Ethics, Future of Risk in Digital Era. Jadi mereka berfokus pada resiko-resiko apa yang terjadi di masa depan dari era digital yang ada kita alami sekarang. Jadi mereka membuat sebuah artikel tentang resiko masa depan yang mungkin terjadi ketika era digital ini dilakukan. Oke dan ini dalam bentuk laporan ya. Ini bisa di-download laporannya, download the report. Jadi untuk teman-teman yang ingin membaca, ini bisa langsung mengunduh laporannya ya. Kebetulan saya belum dapat mengunduhnya. Oke. Nah ini sudah ada beberapa kesimpulan ya dari Deloitte.com ini. Misalkan apa dampaknya bagi organisasi. Jadi ada perubahan dalam strategi, kemudian kesulitan dalam pengambilan keputusan, konsekuensi hukum ya. Jadi dalam bisnis digital ini memang ada beberapa aturan yang belum jelas gitu. Jadi yang ini mungkin terkait dengan misalkan kalau ada gugatan, mungkin kalau menurut pendapat saya ya, contoh di Indonesia itu dari legal and regulatory consequences ini, misalkan di Indonesia itu kan ada gugatan dari televisi ya, stasiun televisi terkait dengan platform YouTube gitu misalkan. Kalau tidak salah ya. Jadi mungkin itu adalah konsekuensi dari legal and regulatory ini maksudnya. Dimana bahwa tayangan-tayangan yang ada dalam platform tertentu itu tidak bisa diatur dalam undang-undang yang lama, sehingga diperlukan undang-undang yang lama. Dan itu juga menjadi salah satu resiko di masa depan ya, bahwa mungkin ada bagian dari konsep bisnis digital ini yang perlu diatur oleh undang-undang yang baru. Artinya bahwa undang-undang yang lama itu tidak mencakup resiko bisnis yang ada di konsep bisnis digital yang sekarang, sehingga diperlukan adanya undang-undang baru dari pemangku kepentingan. Jadi yang saya tangkap dari Deloitte ini bahwa aspek etis berikutnya dari bisnis digital itu adalah diperlukan adanya aturan atau pedoman atau undang-undang yang jelas yang mengatur misalkan bisnis digital. Yang pengetahuan saya yang paling penting juga misalkan dalam e-commerce itu, kalau pengetahuan saya yang belum ada itu misalkan aturan mengenai perpajakan. Misalkan jika kita membeli barang, ada pajak dalam transaksi online tersebut, itu perlu dibuatkan aturan atau pedoman yang baru misalkan. Ini juga menimbulkan aspek etis berikutnya dalam bisnis digital, jadi adanya aturan atau undang-undang yang baru yang terkait dengan aktivitas dalam bisnis digital. Itu yang kita dapat dari Deloitte.com, dan silakan untuk mengunduh laporannya bisa di klik bagian ini ya. Download the report. Dan apakah ada artikel ilmiah yang sudah meneliti tentang bisnis digital dan aspek etis ini ya? Nah, saya menemukan satu artikel ya. Ini dari Journal of Business Ethics tahun 2019 ya. Judulnya adalah Business and the Ethical Implication of Technology. Bisnis dan Implikasi Ethics dari Teknologi. Dan ini adalah, kalau tidak salah ini open access, bisa dibaca ya. Mungkin nanti setelah membaca ini, saya akan membuat sebuah video lagi yang membahas ini. Cuma yang menarik dari bagian artikel ini adalah, ini ya yang menarik bagi saya, Corporate Responsibility for the Ethical Challenge of Technology. Jadi, ketika perusahaan masuk dalam era digital seperti ini, bagaimana tanggung jawab perusahaan? Nah, itu yang mungkin harus kita bahas dalam etika untuk bisnis digital. Kalau kan perusahaan sudah memiliki sistem yang baik, yang terkomputerisasi, punya artificial intelligence, kemudian mampu memanen data, kemudian memiliki tim yang canggih, yang hebat. Nah, ketika perusahaan itu memiliki semua yang mereka butuhkan untuk survive dalam bisnis digital, lalu apa tanggung jawab dari perusahaan tersebut? Ya, mungkin yang pertama tadi adalah melindungi data, kemudian turut berkontribusi untuk membuat sebuah aturan, dan seterusnya. Jadi, ini artikel yang menarik, dan jika teman-teman tertarik membaca, mungkin bisa langsung diunduh ya artikelnya, pdf ini, dan mungkin juga bisa dibaca lewat browsernya. Saya rasa ini lengkap. Cuma saya belum sempat membaca semuanya, saya baru menangkap poin-poinnya saja. Mungkin artikel ini kita akan bahas di video berikutnya ya. Oke, jadi kita bisa simpulkan dalam video kali ini bahwa ada beberapa aspek tika ya dalam bisnis digital. Itu yang pertama adalah melakukan penyalahgunaan data, baik data pembeli atau penjual, atau data apapun. Itu adalah jujur dalam menuliskan spesifikasi barang dan jasa yang kita jual. Kemudian ada, apa namanya, ada komitmen untuk after sales ya, atau ada komitmen untuk membantu pelanggan. Mereka sudah membeli barang kita, baik dalam klien garansi, service, dan seterusnya. Kemudian dari sini itu ada, investasi pada SDM itu juga adalah aspek etika dalam bisnis digital. Kemudian perusahaan itu memiliki kewajiban untuk melakukan proteksi terhadap pelanggan dan customers, dan employees atau distributors juga. Dan yang terakhir, dan yang terakhir dari dolet.com kita tahu bahwa aspek berikutnya adalah penyusunan undang-undang atau aturan yang terkait dengan bisnis digital. Itulah beberapa aspek kritis yang harus kita pelajari kembali dalam bisnis digital ini, karena perkembangan teknologi ini kan sangat cepat, dan tentu konsep bisnis digital sesuatu-waktu berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Oke, demikian video kali ini yang membahas tentang aspek etika atau aspek etis dalam konsep bisnis digital. Jadi dari sini kita sudah mengambil kesimpulan beberapa aspek etis penting yang harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam bisnis digital. Dan di video-video berikutnya, kita juga mungkin akan membahas kembali ya artikel-artikel yang terkait dengan aspek etika dalam konsep bisnis digital. Kita mungkin dalam e-commerce. Jadi kita akan selalu bawa aspek etika itu dalam setiap kembali di konsep bisnis digital. Baik, demikian video kali ini. Saya tunggu saran dan komentarnya di kolom komentar ya. Berikan saran dan komentar yang membangun. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Dan kita akan diskusikan pertanyaan tersebut. Demikian video kali ini. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya. Kita akan kembali pada video berikutnya. Terima kasih.